Petugas Polaris Metro Bekasi Kota mengamankan 6 anggota kelompok Home Kali All Star selasa siang Mereka terlibat tawuran antar pelajar sampai menewaskan satu orang Para pelaku yang masih berusia belasan tahun ini ditangkap petugas setelah bentrok dengan kelompok Kampung Bayur di Jembatan Rawa Bambu, Kelurahan Harapan Jaya, Kota Bekasi Minggu Dini hari kemarin Sebelum tawuran, kedua kelompok terlibat saling ejek di media sosial sampai keduanya sepakat bertempur Dalam bentrokan itu, satu anggota Kampung Bayur tewas ditempat dengan lima tusukan senjata tajam di bagian punggung, tangan, dan perut Namanya masih muda, mereka ingin memperlihatkan di bawahnya dia jago Jagoan, dia jagoan di situ, kayak ini kan dia tinggalnya di Medan Satria Jagoan di Medan Satria, jadi kalau, jadi nggak boleh kena tantangan, langsung di pindah pajutin Korban lukanya di bagian mana aja? Korban lukanya ada di bagian belakang ya Kemudian ada juga tusukan sebelah kiri ini pinggang, di tangan juga ada Ada lima ya, lima bekas tusukan Ini sering atau gimana sih, atau baru kemarin? Nah, dia ini setiap malam minggu Jadi setelah kita tanyakan, ini yang kali yang kedua, kali yang pertama kemarin itu Sama di tempat yang sama tuh, di Aleksindo, di depan pabrik Aleksindo Ya, mereka janjian kumpul di situ, ramil Dari tangan pelaku, polisi mengamankan lima celurit dan samurai yang dipakai menghabisi nyawa korban Satu stiko dan pakaian korban Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku di jerat pasal 170 KUHP Tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara Amarullah Badar TV, Bekasi Amarullah Badar TV, Bekasi